Warga Xiaomi, jadi untuk tema yang gue share sekarang bisa dipakai di MIUI 12 dan 13. Dua tema aja yang bakal di-share dan kedua temanya juga support dual mode plus tembus aplikasi WhatsApp. Langsung aja ya di tema yang pertama. Homescreennya seperti ini bro, memang sih untuk digambar wallpapernya ini agak sedikit bocil ya. Tapi jika kalian klik untuk di bagian pinggir di widget jam, ini berubah-ubah untuk widget jamnya agak kecil dan bisa juga agak besar. Di keseluruhan icon pack bisa kalian lihat sendiri mungkin ini ala-ala iPhone ya, tapi gak begitu mirip juga. Cuma kotak-kotaknya inilah yang agak mirip gitu. Lanjut ke bar notifikasi. Background atas juga masih tersedia dan untuk di gelembung notifikasinya juga masih berubah. Sementara itu untuk di pusat kontrol sendiri beda lagi untuk background atasnya dan untuk di shortcut yang aktifnya ini berbeda-beda ya untuk warnanya. Keren sih bro. Dan untuk di aplikasi WhatsApp pun juga masih keren untuk di tampilannya. Warna perubahannya pun juga kalem aja ya, sementara untuk di gelembung chat ini gradasi. Dan untuk background ini 3D atau semacam full HD anime bro. Untuk di papan panggilan sendiri ini gradasi juga ya untuk di bagian pinggir sebelah kiri terutama dan untuk angka 5nya seperti hidup aja gitu. Masih ada anime di bagian atas dan untuk di kontak pun juga masih keren. Perubahan di aplikasi pesan juga gak beda jauh dengan di sistem lainnya. Untuk gradasinya dan untuk background di bagian atasnya. Untuk polymer slider sendiri juga masih ngikutin dari gaya tema ya, berubah warna jadi ungu seperti ini. Dan untuk di settingan. Nah ini gue suka banget sih dengan gaya gradasi dan untuk background atasnya ini juga masih 3D dan jelas banget gitu bro. Ditambah untuk garis pemisahnya ini keren sih. Dan untuk diisi settingan pun juga masih tembus dengan gaya seperti ini. Untuk di lock screen sendiri beda lagi untuk wapapernya dan ini gue suka ya dengan gambar dan warnanya terutama. Diklik 2 kali muncul widget musik dan widget jam juga masih tersedia di pojok kiri paling bawah. Jadi yang barusan ini adalah mode light atau mode terang dan untuk keseluruhan di mode gelap atau di mode malam tampilannya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Jadi untuk tema ini bisa kalian gunakan di MIUI 12 dan MIUI 13 ya. Gue sempat coba lihat review di MIUI 13 ini masih bisa. Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di region Indonesia. Next untuk di tema yang kedua. Mungkin tema ini baru banget ya dirilis di tema store karena gue juga baru nemu. Dan untuk di widget jam masih tersedia analog. Keseluruhan icon pack juga masih tembus dengan gaya seperti ini. Memang sih untuk di bagian wallpaper ini agak kurang jelas gambar apa gitu. Terlihat hanya gambar sebuah bola mata tapi entahlah. Kemudian untuk di pusat kontrol atau di bar notifikasi ya. Masih ada anime seperti ini dan di pusat kontrol juga masih sama ya untuk gambarnya. Tapi warnanya aja yang berbeda. Shortcut yang aktifnya juga masih dengan warna merah apa ini? Merah maroon atau pink atau apa? Kalian bisa langsung cek aja ya. Dan beralih ke pesan ya. Disini juga masih ada background anime di atasnya. Kemudian ini masih keseluruhan sih backgroundnya. Nyambung gitu. Isi chattingan juga masih jelas terbaca meski warna fontnya ini putih. Sampai sini masih keren sih untuk temanya. Lanjut untuk di pepan panggilan perpaduan warnanya juga gak bikin puyeng ke mata ya. Ini masih enak meski ada anime di bagian atas kumpulan beberapa karakter. Dan untuk di tampilan kontaknya pun juga masih GG keren parah. Sementara itu untuk di pengaturan background atasnya berbeda dengan di sistem lainnya. Kebawahnya juga masih berbeda dengan warna yang masih sama ya untuk di yang transparannya ini merah seperti ini. Di icon packnya juga masih berubah semua tembus sampai ke dalaman isi settingannya. Meski di volume slider masih seperti original tapi masih cocok dan nyambung dengan keseluruhan tema. Untuk di tampilan aplikasi whatsapp juga masih berubah gaya tampilannya seperti ini. Di lock screen widget musik juga masih tersedia ya. Tap aja dua kali. Widget kalender juga masih tersedia menyatu dengan jam. Dan di bawahnya juga masih ada widget ke panggilan dan ke pesan. Watt paper masih sama aja seperti di home screen. Dan yang barusan gue review adalah di mode like. Untuk di tampilan dark mode atau di mode gelap tampilan keseluruhannya seperti ini. Nah tapi untuk di tema panggilan ini. Tema yang kedua ini gue gak tau apakah support di MIUI 13 atau tidak kalian bisa langsung coba aja ya. Untuk nama temanya kalian simak di video dan untuk tema ini juga masih ada di region atau lokasi Indonesia. Hanya dua tema aja yang bisa gue share di kesempatan kali ini. Semoga aja kalian suka dan jika ada rekomendasi tema dari kalian seperti biasa kalian tinggal tuliskan di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya, dislike bila kalian gak suka dengan videonya, subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan, ingat bertahan. Tetap waras hadapi dunia yang memaksa kita berpikir sedikit lebih keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!